Garo Satres Krimpolres Lebak menangkap pelaku perampokan dengan kekerasan yang menyasar minimarket di wilayah Lebak, Banten. Dari kontrakan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebuah golok. Seperti inilah rekaman video pemantau yang menampilkan aksi kejahatan pelaku di sebuah minimarket di Jalan Rangkas Bitung, Pandeglang. Pelaku masuk ke dalam minimarket berpura-pura menjadi pembeli. Pelaku kemudian mengancam kasir dengan senjata tajam dan meminta uang dari mesin kasir. Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri ke sejumlah daerah hingga akhirnya ditangkap di kontrakannya di kejamatan Cipanas, Lebak, Banten. Saat menangkap pelaku, polisi juga menemukan barang bukti berupa golok yang dikunakan untuk mengancam korban. Yang sama, tapi beberapa pelaku di 2020 sudah ditangkap. Jadi pelaku, pelaku melakukan pencerian dengan kerasan, dengan target ruko-ruko, warung mengurah laba, dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, masuk di toko, selanjutnya mengancam karyawan dengan mengurangkan senjata tajam. Ada menyerangkan karyawan uang, menjadi lagi kasir, atau mengambil beberapa sebuah barang yang bisa dibuang. Untuk pasal yang dipersanggakan terhadap para pelaku, kita mengatakan pasal 165.